Ya pemirsa, Pansus DPRD Kota Jambi yang diketuai oleh Kemas Farid Alfareli bersama anggota DPRD Kota Jambi lainnya telah menyelesaikan terkait perubahan perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum Kota Jambi. Dalam penyusunan perda ini, pengkajian beberapa penulisan terkait telah dikaji dan disempurnakan dalam penyebutannya. Dalam penyusunan perda nomor 2 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum Kota Jambi, Pansus DPRD Kota Jambi yang diketuai oleh Kemas Farid Alfareli beserta anggota DPRD Kota Jambi telah menyelesaikan penyusunan perubahan perda tentang retribusi jasa umum tersebut. Ketua Pansus DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfareli menyampaikan bahwa dalam pengkajian peraturan daerah tentang retribusi jasa umum ini, Pada pasal 18 dan 18A tentang objek rumah sakit umum daerah dan lapkesda yang belum berstatus badan usaha daerah atau BUD, maka akan dimasukkan ke dalam payung hukum. Farid juga menuturkan bahwa dalam pengkajian ranperda tentang jasa umum ini, terkait beberapa penulisan di dalamnya telah dikaji dan disempurnakan dalam penyebutannya. Ada beberapa perubahan dalam ranperda itu, khususnya ketentuan pasal 18 dan 18A, terkait dengan objeknya rumah sakit umum daerah dan laboratorium kesehatan daerah yang belum berstatuskan BUD. Nah itu kita kasih payung hukumnya, supaya ke depan baik dunia dan biur rumah sakit dan lapkesda yang sudah bisa melakukan retribusi daerah. Kemudian penyesuaian penulisan kata-kata terkait misalnya peraturan kepala daerah itu kita sempurnakan dengan jadi peraturan warga. Jadi tidak banyak sebenarnya perubahan, tapi sangat penting dilakukan pembahasan ini supaya kita bisa memberikan yang lepaskan pada lapis daerah.